Aksi galang dana di sejumlah titik digelar di rangkas Bitung mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Lebak. Selain aksi galang dana peduli Rohingya, anggota FPI telah mendaftar ke posko pendaftaran pasukan jihad ke Myanmar. Sementara ini, telah tercatat 100 lebih relawan jihad yang diberangkatkan ke Myanmar. Namun, kerangkatan ke Myanmar sejauh ini masih menunggu keputusan DPW FPI dari pusat. Tapi belum pada benar-benar secara apa namanya, secara benar-benar untuk diberangkatkan gitu. Yang sudah daftar memang sebelum ada semacam selebaran posko pendaftaran pun sudah pada siap untuk berangkat. Dan ketika ada intusi diberangkatkan, FPI sebagai yang punya rohul jihad akan segera ingin segera berangkat ke rohungnya. Saiful berharap, dengan adanya pembantaian terhadap etnis Rohingya di Myanmar, akan menjadi kepedulian di seluruh stakeholder, tidak terkecuali pemerintah yang harus mengambil tindakan, baik meringankan beban masyarakat Rohingya atau menghentikan pembantaian sadis tersebut. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTV Network.